Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengembalikan data yang terhapus di SD Card. Ya, cara ini berguna ketika data yang ada di SD Card kita terhapus atau terformat. Langsung saja kita praktekan. Contoh, di sini ada 3 foto dan juga 1 video saya hapus secara permanen ya. Oke, kita hapus secara permanen. Dan sekarang untuk datanya sudah kosong, lihat untuk di SD Card saya ini. Cuma ada file Android saja ya, enggak ada apa-apa. Oke, untuk foto sudah terhapus. Kemudian untuk mengembalikannya ini, di sini kita memerlukan perangkat komputer. Di sini saya akan menggunakan laptop ya. Kita keluarkan dulu untuk SD Card-nya dan kita hubungkan ke laptop. Oke, sekarang kita beralih ke komputer. Kemudian untuk SD Card-nya saya hubungkan. Oke, sudah terdeteksi. Ini dia, kita lihat untuk datanya masih kosong ya. Karena tadi sudah dihapus. Kemudian untuk mengembalikannya, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu Wondershare Recoverit. Aplikasi ini bisa kalian download di deskripsi video saya. Di sini saya sudah menginstallnya di komputer ya. Kemudian langsung saja kita buka. Berikutnya sekarang akan ditampilkan untuk folder yang ada di komputer kita ya. Di sini kita pilih yang External Drive, yaitu SD Card yang sudah kita masukkan. Sekarang kita klik untuk melakukan scan dan tunggu hingga proses scan berhasil 100%. Ya, baru saja di-scan. Di sini untuk file-file yang sudah terhapus bisa kita lihat. Nah, di sini kalian bisa memilih file mana saja yang akan dikembalikan. Ya, di sini proses scan baru 50% ya. Tetapi untuk contoh cukup segini saja. Sekarang kita tandai satu persatu untuk file yang akan dikembalikan. Kemudian untuk mengembalikannya, kita pilih Recover yang ada di pojok sebelah kanan bawah ini. Berikutnya tentukan untuk penyimpanannya. Di sini kita akan menyimpan di penyimpanan D. Pilih Recover, tunggu hingga proses recovery atau pemulihan data selesai. Oke, ini dia untuk foto-foto tadi yang sudah dihapus ya. Dan satu video juga sama yang tadi dihapus bisa dikembalikan. Dan jika sudah selesai, tinggal kita pindahkan saja ke SD Card-nya. Tinggal kita tandai semuanya, lalu pindahkan ke SD Card. Oke, bagaimana? Sangat berhubungan, teman-teman? Dan mungkin singkat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.